Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai keluarga Aki Ditiu yang menyumbangkan Dananya 2 triliun rupiah Di Sumatera Selatan Ternyata kalau kita baca Di media itu teman-teman Sosok Aki Ditiu itu adalah sosok Pengusaha yang berasal dari Aceh Pengusaha yang sukses Sehingga hari ini Ketika Indonesia sedang Mengalami bencana pandemi virus corona Keluarga ini menyumbangkan Dananya 2 triliun rupiah Ini sumbangan Yang tidak kecil teman-teman Ini cukup besar Karena kalau kita melihat sampai hari ini Tidak ada orang yang menyumbang Sebesar dari keluarga Aki Ditiu Dalam pandemi virus corona ini Dan ada orang yang mengukur teman-teman 2 triliun rupiah Itu kalau ditumpuh uang Pecan 100 ribu Itu kalau diukur Tingginya itu Melebih monas Ada yang lebih tinggi sebenarnya Yaitu Budz Khalifa Yang tingginya itu 828 meter Ternyata uang dari Aki Ditiu ini Kalau diukur teman-teman Lebih dari itu Jadi Budz Khalifa Yang ada di Dubai Uni Emirat Arab Yang tingginya 828 meter Ini masih kalah Dengan uang Aki Ditiu Yang jumlahnya Yaitu 2 triliun rupiah Ini disumbangkan Kepada masyarakat Yang berdampak pandemi virus corona Di Sumatera Selatan Bahkan kalau diukur lagi teman-teman Itu mencapai 2 kilometer 2 kilometer Uang pecan 100 ribu Kalau ditumpuh Sumbangan dari keluarga Aki Ditiu Ini sumbangan yang luar biasa Di tengah pandemi virus corona ini Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Sebenarnya siapa Sebenarnya Aki Ditiu ini Kita akan baca beritanya teman-teman Kita ambil beritanya teman-teman Dari suara.com Profil Aki Ditiu Donasi 2 triliun rupiah Untuk penanganan pandemi COVID-19 Nama almarhum Aki Ditiu Sedang menjadi pusat perbincangan publik Usai keluarga besarnya Memberikan bantuan Senilai 2 triliun Sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 Di Sumatera Selatan Lalu siapa Aki Ditiu Simak profil Aki Ditiu yang dirangkum Suara.com Sebagai berikut Dokter pribadi keluarga almarhum Profesor Dokter Hardi Darmawan Menjelaskan Bahwa Aki Ditiu Semasa hidupnya Merupakan pengusaha sukses Serta Darmawan Almarhum Aki Ditiu Merupakan sosok pengusaha Yang bergedak Bidang pembangunan Dan kontraktor Asal Langsa Aceh Timur Sebelum memberikan bantuan Dalam penanganan COVID-19 Sebesar 2 triliun Keluarga Aki Ditiu Sudah dikenal Darmawan Dengan sering membantu Masyarakat Palembang Keluarga Aki Ditiu Membantu masyarakat Yang bernampak Pandemi COVID-19 Dan Panti Jumbo Yang ada di Palembang Kebiasaan Aki Ditiu Yang Darmawan Semasa hidupnya Itu telah diajarkan Kepada anak-anaknya Aki Ditiu Memiliki 7 orang anak Yang tinggal di Jakarta dan Palembang Seluruh anak Dari Mendiang Aki Ditiu Merupakan seorang pengusaha Bahkan alamarhum Aki Ditiu Pernah berpesan Kepada anak-anaknya Untuk tetap membantu Orang yang membutuhkan Sementara itu Profesor Dr. Hardy Darmawan Sudah mengenal keluarga Alamarhum Aki Ditiu Selama kurang lebih 48 tahun Ia menjadi dokter Pribadi keluarga Aki Ditiu Hingga kepada Cicit-cicitnya Selama 36 tahun Berarti dokter ini Cukup paham Keluarga Aki Ditiu Karena Menjadi dokter Pribadi Ada 48 tahun Teman-teman Dengan sikap Darmawan Dan sifatnya Yang ditanamkan Kepada Anak-anaknya itu Maka tak heran Jika Aki Ditiu Sumbang 2 Triliun Untuk penanganan Covid-19 Memang tidak banyak Diketahui Berihal bisnis Aki Ditiu Dan keluarga Namun Menurut penuturan Hardy Seorang dokter keluarga Bisnis Aki Ditiu Bergerak bidang Properti Hingga Perkebunan Apa ya Mereka pengusaha Keluarga sibuk Karena itu juga Enggan publikasi Ujar dokter Keluarga Aki Ditiu Hadi Darmawan Selasa 27 Juli 2021 Secara keseluruhan Keluarga Darmawan ini Memiliki sejumlah Unit bisnis Mulai properti Kontruksi Perbesian Kontainer Dan Perkebunan Sawit Di Aceh Sosok Aki Ditiu Tidak diketahui Banyak orang Termasuk Perwakilan Masyarakat Konghucu Sakim Yang turut hadir Dalam acara Penyerahan Bantuan 2 Triliun Tersebut Dia mengemukakan Penyerahan Sumbangan Itu diberikan Dan diwakilkan Oleh dokter keluarga Profesor Hardy Darmawan Kedatangannya Sendiri Untuk menemani Seorang anak Perempuan Almarhum Aki Ditiu Sakim Memastikan Jika pengusaha Tersebut Adalah Warga Palembang Namun Diakui Jika dirinya Tidak mengenal Betul Sosok Almarhum Aki Ditiu Belum banyak Yang mengetahui Ujah Sakim Kepada Suara.com Bantuan tersebut Telah diserahkan Langsung Oleh Profesor Dr. Hardy Darmawan Yang merupakan Dokter pribadi Dan keluarga Almarhum Aki Ditiu Kepada Pemerintah Pemberian Bantuan Dari keluarga Almarhum Aki Ditiu Tersebut Disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Dan Danrem 004 Gabo Brikjen TNI Jauhari Agus Suraji Dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesti Nur Aini Pihak keluarga Aki Ditiu Kini telah Menyerahkan Dana bantuan Sepenuhnya Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sebagai penanganan Pandemi Covid-19 Uang donasi Tersebut Sebagian besar Akan digunakan Untuk penanganan Pasien Covid-19 Seperti Kebutuhan Obat-obatan Oksigen Tempat isolasi Hingga Pembayaran intensif Bagi para tenaga Kesehatan Dana bantuan Dari keluarga Alam Rahum Aki Ditiu Diharapkan Dapat menyelesaikan Berbagai masalah Pandemi Covid-19 Agar Sumatera Selatan Segera bangkit Dari efek Pandemi Covid-19 Ini Itu Teman-teman Terkait Profil Keluarga Aki Ditiu Ternyata Keluarga Ini adalah Keluarga Pengusaha Pengusaha Mulai dari Kontainer Kemudian Konstruksi Perbesian Kontraktor Perkebunan Sawit Jadi keluarga Aki Ditiu adalah Keluarga Pengusaha yang Sibuk Super sibuk Karena banyak Usaha yang Dijalankan Nah Walaupun Beliau Aki Ditiu sudah Meninggal dunia Tetapi Aki Ditiu Kalau kita melihat Kisahnya adalah Mewariskan Mewariskan Apa-apa Yang telah dilakukan Oleh seorang ayah Kepada anak-anaknya Seperti Membantu Kepada Sesama Yang butuhkan Itu selalu Ditanamkan Oleh Aki Ditiu Walaupun Sekarang Aki Ditiu Sudah Meninggal dunia Sudah Wafat Tetapi Pelajaran itu Pengajaran Seorang ayah Kepada anaknya Ini tetap Dijalankan Apalagi Di pandemi Virus corona Seperti ini Memang Dibutuhkan Uluran tangan Dari para Dermawan Orang yang punya Harta berlebih Untuk Membantu Sesama Jadi Ini adalah Pelajaran yang Sangat penting Nah teman-teman Lalu Pertanyaan kita Adalah Kalau warga Ada yang Menyumbang Sampai 2 triliun rupiah Bagaimana dengan Pejabat negeri kita ini Seperti Pak Jokowi Menteri-menteri Berapa Sumbangannya Untuk Pandemi Virus corona ini Ini Kita bicara Uang pribadi Karena Akeditio Adalah Uang pribadi Bukan Uang negara Kalau Uang negara Cukup Dari APBN Dikeluarkan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Tetapi Kita bicara Pribadi Karena Kalau kita Melihat Teman-teman Pejabat Kita Tentu Banyak Mereka Yang Pengusaha Sukses Tentu Sumbangannya Mestinya Ini Juga Paling Tidak Menyamai Dari Akeditio Jangan Sampai Seperti Yang Kemarin Terjadi Sumbangan Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Malah Ada Yang Mengkorupsi Seperti Yang Terjadi Menteri Sosial Kemarin Juliari Peter Batubara Melakukan Korupsi Terkait Dana Bantuan Sumbangan Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Ada Yang Mengkorupsi Padahal Ini Ada Warga Negara Indonesia Malah Memberikan Donasinya Yang Angkanya Cukup Besar Mereka Mereka Yang Sering Mengatakan Aku NKRI NKRI Harga Mati Aku Pancasila Dan Sebagainya Nah Ini Sekarang Saatnya Dituntut Untuk Memberikan Kontribusinya Donasinya Jangan Hanya Bilang Saya NKRI Saya Pancasila Tetapi Ini Yang Perlu Dibuktikan Jadi Kalau Cinta NKRI Cinta Pancasila NKRI Harga Mati Maka Diperlukan Kontribusi Diperlukan Tindakan Nyata Yang Memberikan Kontribusi Pada Saat Seperti Sekarang Ini Jadi Tidak Perlu Banyak Komentar Jargon Yang Matakan Aku Pancasila Aku NKRI Saatnya Sekarang Diputuhkan Untuk Memberikan Uluran Tangan Untuk Memberikan Bantuan Kepada Sama Yang Terkena Dampak COVID-19 Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suka Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh